Di dalam platform trading ini, kita berpotensi menghasilkan uang dengan aman dan nyaman melalui fitur-fitur yang dapat mengurangi potensi kerugian besar. Sehingga platform trading ini sangat cocok untuk pemula, bahkan ada fitur untuk kalian yang tidak bisa trading sama sekali. Sebelumnya, bagi kalian yang suka dengan situs mining bitcoin, aplikasi dan games penghasil uang gratis, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Halo sahabat hidup semua, kembali lagi di channel uang gratis online. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai sebuah platform trading yang belum lama muncul di dalam dunia trading. Mungkin banyak di antara kalian sudah mengataui platform trading ini yang mana kemunculannya sekitar 1 tahunan. Dan banyak yang menghasilkan uang melalui platform trading ini, bahkan ada fitur baru yang memiliki platform ini dan sangat cocok untuk kalian yang tidak bisa trading sama sekali. Atau kalian yang ingin santai tanpa harus mikir strategi dan mantengin layar monitor kalian. Nah, nama platform trading ini adalah Bityard. Kalian yang belum tahu dan ingin mencobanya, silakan lanjutkan menonton video sampai habis agar kalian dapat mengetahui informasinya dengan baik. Oke, pertama silakan klik link yang ada di deskripsi untuk dibawa langsung ke halaman ini. Nah, ini merupakan tampilan halaman utama dari Bityard. Di sini Bityard mendukung banyak jenis mata uang di mana memiliki tingkat leverage yang berbeda dari setiap mata uang. Contohnya Bitcoin memiliki leverage sampai 125x, Ethereum sampai 100x, Dash 50x, dan seterusnya. Apa itu leverage? Nah, lanjutkan menonton sampai habis jangan di skip ya, agar kalian mengetahui bagaimana cara kerja dari platform trading Bityard dengan menggunakan teknik leverage. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengapa memilih Bityard? Bityard memiliki lisensi di banyak negara. Tingkat leverage 100x, biaya trading yang rendah hanya 0,25%. Bahkan diindah saja sekitar 0,3% ya, biaya tradingnya. Dan sangat mudah melakukan deposit maupun penarikan. Nah, ini merupakan regulasi dan lisensi yang dimiliki dari Bityard ya. Regulasi dari Singapura, nomor lisensi sekian-sekian. Dan regulasi dari Amerika Serikat, nomor lisensi yang sudah tertera, dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan untuk bagaimana cara melakukan pendaftaran. Kalian tinggal langsung saja klik tombol daftar yang berwarna kuning di pojok kanan atas ini. Nah, selanjutnya isikan alamat email kalian di kolom yang pertama. Di kolom berikutnya, kalian tekan tombol kirim dulu. Oke, jika sudah, kalian tinggal geser puzzle-nya ke tempat yang sesuai. Nah, selanjutnya ada waktu 90 detik. Kalian tinggal cek ke alamat email kalian untuk memasukkan kode verifikasi. Oke, kode verifikasi dari Bityard itu akan kalian temukan jika kalian menggunakan email Gmail. Itu berada pada tab Promotion ya. Nah, ini merupakan kode verifikasi dari Bityard. Kita masukkan kodenya di sini ya. Nah, di kolom berikutnya adalah kata Sandi. Kalian masukkan kata Sandi. Minimal 6 karakter dan maksimal 16 karakter. Di sini kalian wajib menggunakan huruf besar, diikuti dengan angka dan juga simbol ya. Simbol itu misalkan tanda pagar, tanda dolar, tanda persen, atau underscore itu merupakan salah satu simbol. Contohnya, misalnya saya masukkan kata Sandinya adalah Bityard. Ini contoh saja ya. Bityard 1, 2, 3. Diikuti dengan angka. Oh ya, huruf B-nya besar. Ini harus ada huruf besarnya ya. Satu di depan, Bityard, 1, 2, 3, underscore. Nah, misalnya seperti ini. Jadi, kata Sandi kalian harus ada huruf besarnya. Lalu diikuti dengan angka dan juga simbol ya. Nah, untuk kode referral, jika kalian berkenan, kalian bisa masukkan kode referral saya. Yaitu, S kecil, A besar, I kecil, K kecil, T kecil, dan angka 3. Atau kalian bisa cek di deskripsi ya, untuk kode referral-nya. Jika kalian berkenan, silakan masukkan kode referral saya. Jika tidak, silakan dikosongkan saja bagian kode referral-nya ya. Oke, dan selanjutnya, kalian tinggal tekan tombol daftar. Nah, jika sudah, kalian tinggal tekan tombol masuk. Kita login dulu ya. Nah, jika kalian sudah berhasil masuk, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini merupakan tampilan halaman trading untuk market crypto. Untuk mengubah market, ada di menu yang ini ya, di menu perdagangan. Pilihannya ada perdagangan mata uang kripto, derivatif, dan juga mata uang forex. Dan di sini saya akan berfokus pada perdagangan mata uang kripto ya. Nah, ini merupakan tampilan dari leverage trading. Selain leverage trading, Bitrate juga memiliki trading spot, dan juga copy trading. Nah, trading spot ini sama halnya dengan trading yang biasa kita lakukan di Indodax ya. Jadi, pada trading spot ini, kita hanya akan memperoleh keuntungan ketika market mengalami kenaikan ya. Sebaliknya, ketika market mengalami penurunan, tentunya kita akan mengalami kerugian. Beda halnya dengan leverage trading. Di sini kita akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan keuntungan ketika market mengalami kenaikan, maupun ketika market mengalami penurunan. Jadi, baik market mengalami kenaikan, ataupun penurunan, kita tetap bisa memperoleh keuntungan ya. Nah, bagaimana cara kerja dari leverage trading ini? Saksikan terus video ini sampai habis, jangan di skip ya, agar kalian memahami bagaimana cara kerja dari trading leverage. Oke, selanjutnya di sini ada fitur terbaru, yaitu copy trade. Jadi, singkatnya copy trade ini kita hanya mengikuti para master atau para professional trader yang sudah ahli dalam melakukan trading. Nah, di sini saya katakan untuk kalian yang tidak bisa trading sama sekali, kalian bisa menggunakan fitur dari copy trade ini. Kita tinggal santai saja dan nanti kita bisa memilih trader-trader profesional yang sudah kalian percayakan dan kalian ikuti tiap open posisi yang dilakukan dari trader tersebut. Namun di sini sifatnya otomatis ya. Jadi, di sini sederhananya kita hanya memilih trader mana yang kalian percayakan untuk melakukan trading. Lalu secara otomatis sistem akan melakukan open posisi yang sama seperti apa yang dilakukan trader tersebut. Dan tentu saja ketika trader tersebut memperoleh keuntungan, kita juga akan memperoleh keuntungan. Namun, sebaliknya ketika trader tersebut mengalami kerugian, kita juga akan mengalami kerugian yang sama ya. Untuk lebih detailnya, nanti saya akan jelaskan lagi. Saat ini kita mulai dulu dari perdagangan leverage ya untuk mata uang kripto. Dari yang atas ini merupakan informasi-informasi dari pair yang kalian pilih ya. Di sini saya memilih BTC USDT. Dan sebelahnya ini adalah harga dari BTC USDT saat ini ya. Ubah ini maksudnya dalam 24 jam, Bitcoin mengalami penurunan sebesar 482 USDT. Nah, di sini berubahnya dalam persentase sebesar 0,78 persen ya. 24 H tertinggi ini maksudnya 24 jam harga tertinggi yang pernah dicapai, yaitu 62.509,2. Dan dalam 24 jam harga terendah yang pernah dicapai adalah 60.624. Lalu sebelahnya adalah 24 jam volume. Ini merupakan volume perdagangan dalam 24 jam ya. Nah, lalu di bagian sini ini untuk pilihan pair-pair yang bisa kalian mainkan. Ada USDT, Atom USDT, BCH USDT, BTC USDT, .USDT, EOS, dan seterusnya ya. Lalu di bagian atas ini berisi saldo kalian. Nah, di sini saya belum melakukan deposit ya. Maka saldo saya masih 0. Lalu margin ini adalah total modal yang kalian gunakan untuk open posisi. Misalkan saat kita melakukan trading di sini, kita menggunakan modal $10. Maka di sini akan muncul $10 nantinya ya. Ketika kalian melakukan trading. Nah, di sini total dari untung dan rugi yang kalian dapatkan dalam USDT. Misalnya kalian melakukan banyak open posisi ini. Pada PRBTC USDT, kalian melakukan open posisi buy sebesar $10. Lalu pada Atom USDT, kalian melakukan open posisi sell sebesar $10. Lalu berikutnya di BCH USDT, kalian melakukan open posisi buy sebesar $10. Maka di sini akan muncul total dari profit yang kalian dapatkan atau untung maupun rugi yang kalian dapatkan ya. Dari semua open posisi yang kalian lakukan. Jika di sini muncul 1 USDT, maka artinya kalian memperoleh keuntungan sebesar 1 USDT. Namun sebaliknya, jika di sini muncul minus 2, maka artinya kalian mendapatkan kerugian sebesar $2. Nah, lalu di sebelahnya ada tertulis deposit sekarang. Nah, ini jika kalian ingin melakukan deposit, ini jika tekan saja tombol deposit sekarang. Nanti lebih lanjut akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan deposit ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, sebelah sini akan ada tombol live dan demo. Di sini live artinya kita melakukan trading dengan menggunakan modal yang sesungguhnya ya. Lalu demo, di sini kita melakukan trading dengan modal virtual. Jadi, dengan menggunakan demo ini kalian bisa melakukan latihan dulu sebelum trading yang sebenarnya ya. Lalu di sini kalian melihat tombol seperti gambar matahari. Di sini hanya mengubah warna saja untuk tampilan yang dark maupun tampilan yang light ya. Yang light berwarna putih. Lalu yang dark ini akan berwarna gelap ya. Jadi, mata saya lebih aman menggunakan yang dark ini ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara melakukan trading leverage? Nah, dengan leverage trading kita akan memperoleh keuntungan baik saat harga naik maupun saat harga sedang turun. Teknisnya mungkin hampir mirip dengan binary option ya. Tapi tingkat risikonya di sini sangat berbeda. Bisa saya katakan leverage trading di BDH ini lebih menyerupai trading feature yang ada di Binance. Atau bisa juga sama seperti trading forex ya. Nah, apa itu leverage trading? Leverage itu sederhananya adalah sebuah pinjaman. Jadi, broker BDH ini memberikan kita pinjaman modal mulai dari 5 kali lipat sampai dengan 125 kali lipat untuk Bitcoin. Ini akan berbeda ya di setiap coin crypto yang kalian pilih. Nah, sebagai contoh, kalian memasang modal untuk 1 kali open posisi di sini 10 dolar. Jadi, di sini kalian ketik 10 dolar. Nah, margin ini adalah modal yang kalian gunakan untuk 1 kali open posisi ya. Di sini misalkan kalian menggunakan margin 10 dolar. Dan kalian menggunakan leverage 100 misalnya. Maka modal kalian ini akan setara dengan 100 kali lipat dari 10 dolar. Yang artinya, 1 kali open posisi kalian akan setara dengan 1000 dolar ya. Oke, sekali lagi saya jelaskan. Jika kalian menggunakan margin 10 dolar. Dan menggunakan leverage 50 kali lipat. Ini artinya margin atau modal yang kalian gunakan itu untuk 1 kali open posisi akan setara dengan 50 kali lipat dari 10 dolar. Yaitu 500 dolar. Jadi, kesimpulannya modal kalian ini akan dikali lipatkan dari leverage yang kalian pilih. Dan tentunya leverage yang kalian pilih ini akan mempengaruhi rasio dari take profit ataupun rasio dari stop lossnya. Nah, ini sebagai contoh saja saya akan melakukan trading dengan menggunakan akun demo pada PRBTC USDT. Di sini saya gunakan leverage yang 20 kali. Oh ya, untuk leverage-nya jangan gunakan leverage yang terlalu tinggi ya. Sebaiknya gunakan antara 5 kali sampai maksimal 25 kali lah ya. Ini saya gunakan yang 20 kali dengan margin 10 dolar misalnya. Lalu, rasio take profit-nya saya ambil realistis saja sampai 5%. Maka saya akan take profit pada angka sekian ya. Sekitar angka ini 56.367 USDT. Lalu, untuk rasio stop loss-nya saya biarkan saja. Berikutnya tinggal kita tentukan apakah ingin membeli atau menjual ya. Di sini saya tidak menganalisa sebelumnya, jadi hanya contoh saja. Saya coba pilih untuk jual. Oke, sudah berjalan. Nah, bisa kalian lihat di sini posisi kita dengan kontrak di BTC. Dia dengan menggunakan leverage 20 kali dan margin 10 USDT. Kita melakukan open posisi di pembukaan, di harga pembukaan di 56.457 ya. Lalu, kita akan mendapatkan profit atau take profit pada angka 56.316,4. Selanjutnya dengan stop loss-nya, kita berada di 58.998,13. Jadi, ketika ternyata saya salah pilih, tadi saya memilih jual, artinya saya menentukan take profit ketika market mengalami penurunan ya. Namun, jika sebaliknya malah market mengalami kenaikan, maka stop loss saya berada pada posisi angka ini, di 58.998. Seperti itu. Nah, berikutnya saya akan coba melakukan open posisi yang kedua pada leverage yang berbeda, yaitu saya coba di leverage 50 kali dengan modal yang sama yaitu 10 USDT. Dan ratio take profit-nya juga sama 5% seperti yang tadi. Dan juga saya menentukan posisi untuk jual ya. Oke, saya konfirmasi. Nah, ini yang baru, yang 50 kali, yang ini yang 20 kali, yang tadi ya. Nah, kalian lihat di sini, di atas margin 20 USD, artinya total margin yang sudah kita gunakan di kedua open posisi ini, yaitu 10 dan yang kedua juga 10, jadi totalnya 20 ya. Dan di sini saya masih mengalami kerugian sebesar 0,39, 0,43 USDT ya. Jika di sini sudah kalian lihat angkanya plus atau bukan minus, jadi kalian bisa tutup langsung perdagangannya dengan menekan tombol tutup ini ya. Misalkan kalian rasa kalian sudah cukup untuk mendapatkan profit, tidak perlu menunggu take profit 5% juga tidak masalah, jadi bisa kalian tutup langsung. Sebagai contoh, ini sudah profit 0,26 USDT atau sebesar 2,78%, kita bisa langsung tutup pada tombol ini. Nah, di sini sudah mendapatkan keuntungan, totalnya baru 0,68 ya, 0,659. Jadi, di sini kalau sudah hijau-hijau begini, kalian bisa tutup langsung. Tutup, saya tutup lagi. Oke, artinya sudah mendapatkan keuntungan sekitar 0,5 USDT. Jadi, kurang lebih seperti itu teknisnya. Nah, jika kalian menggunakan akun live atau akun real, di sini kalian bisa memilih metode yang kalian gunakan untuk melakukan open posisi, apakah menggunakan metode pasar atau limit. Metode pasar artinya kalian langsung menentukan open posisi kalian di harga saat ini ya. Nah, beda halnya dengan limit. Di sini kalian bisa menentukan di posisi angka berapa kalian ingin melakukan open posisi. Nah, sama halnya seperti kita melakukan trading spot ya. Di Indodax itu ada juga metode limit seperti ini. Sebagai contoh, misalkan kita ingin melakukan open posisi di daerah sini, misalkan di 56.140 ya. Jadi, kita ketik di sini 56.140 di harga sekian. Lalu, dengan margin, misalkan kita menggunakan modal 20 dolar. Dan kita memilih leverage 5 kali misalnya. Lalu, saya ingin mendapatkan profit 5%. Selanjutnya, kita tinggal pilih apakah saat kita menentukan open posisi di sini. Jadi, misalkan saya tadi menentukan open posisi saya pada limit area di sini. Jika perkiraan saya adalah pergerakannya akan naik, maka saya akan pilih beli. Namun, jika kalian memperkirakan harga akan turun, maka kalian pilih saja jual ya. Jadi, seperti itu teknisnya untuk trading leverage. Oke, berikutnya kita masuk ke trading spot ya. Nah, di sini trading spotnya sama saja dengan kita melakukan trading di market Indodax ataupun Binance. Itu sama saja. Jadi, dengan trading spot itu kita akan mendapatkan profit ketika market mengalami kenaikan ya. Sebaliknya, ketika market mengalami penurunan, tentunya kita akan mengalami kerugian. Jadi, sama saja seperti trading yang kita lakukan di Indodax. Yang sudah pernah saya bahas pada video-video saya sebelumnya mengenai bagaimana cara trading di Indodax agar profit itu semuanya trading spot ya. Jadi, saya tidak akan jelaskan lagi untuk trading spot di Bidyard. Berikutnya, saya akan masuk ke copy trade. Nah, di dalam copy trade ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Untuk kalian yang tidak bisa trading sama sekali, kalian bisa memanfaatkan fitur ini ya, fitur copy trade. Jadi, kita bisa mengikuti para master trader yang sudah profesional tentunya di Bidyard ini. Maka, copy trade adalah aktivitas menyalin langkah perdagangan yang dilakukan oleh para trader profesional yang dilakukan otomatis oleh sistem. Sehingga, memungkinkan para trader pemula akan memperoleh keuntungan akibat mengikuti perdagangan yang dilakukan oleh top trader tersebut. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita memilih trader profesional yang ingin kita ikuti. Dan juga bagaimana cara setting untuk fitur copy trade ini. Saya akan lanjutkan penjelasannya melalui handphone. Mungkin kebanyakan dari kalian di sini lebih menggunakan handphone ya, daripada browser atau PC. Oke, kita lanjut saja ke handphone. Oke, setelah masuk ke aplikasi Bidyard, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk kalian yang belum download aplikasi Bidyard, silakan langsung saja download di Playstore. Jadi, tampilan icon dari Bidyard itu seperti ini ya. Nah, ini merupakan icon dari aplikasi Bidyard. Di mana ada tulisan US, karena di dalam Playstore itu ada dua tipe aplikasi Bidyard. Yang satunya versi dalam bahasa Cina, yang satunya dari bahasa Inggris ya. Jadi, kita download yang versi bahasa Inggris. Nah, saat ini kita berada di halaman home dari aplikasi Bidyard. Oke, sebelum kita melakukan copy trade, kita deposit dulu di aplikasi Bidyard. Kita masuk ke dalam menu asset yang ada di pojok kanan bawah ini. Selanjutnya, kalian pilih asset. Oke, selanjutnya kita tekan tombol deposit ini. Nah, saya sarankan kalian menggunakan network dari Tron, yaitu TRC20 ini. Untuk melakukan deposit, karena menggunakan TRC20 biaya pengirimannya lebih murah ya. Oke, selanjutnya setelah menekan USDT TRC20, kita copy dulu alamat dari USDT TRC20-nya. Ini adalah alamat dari USDT TRC20 yang ada di Bidyard kita. Selanjutnya kita copy dulu. Oke, saat ini saya sudah berada di aplikasi Indodax. Nah, untuk melakukan transfer ke Bidyard dengan USDT, itu kita masuk dulu ke halaman fun. Lalu di sini kita ketik USDT. Nah, kebetulan di sini saya memiliki saldo USDT itu sebesar 21 USDT ya. Nah, sedangkan untuk minimal transfernya dari aplikasi Indodax itu diperlukan minimal 100 USDT. Jadi, di sini saya memiliki kekurangan sebesar 79 USDT plus 1 USDT untuk biaya transfernya. Di sini untuk penggunaan network TRC20 itu dikenakan biaya transfer sebesar 1 dolar ya. Beda halnya dengan menggunakan IRC, itu dikenakan sekitar 13 dolar kalau tidak salah. Oke, jadi saya gunakan TRC20 untuk biaya transfer yang lebih murah. Selanjutnya kita memerlukan pembelian dulu USDT untuk menambahkan saldo saya, sehingga kita bisa men-transfer 100 USDT ya. Oke, kita beli dulu sebesar 80 USDT. Saat ini harga USDT adalah 15.289. Oke, langsung saja kita beli dengan metode instant order ya. Kita masukkan jumlahnya untuk menjadi 1.227.000 totalnya, sehingga saya memperoleh 80 USDT. Kita langsung saja tekan tombol buy. Oke, lakukan konfirmasi dengan menekan tombol buy sekali lagi. Nah, jika sudah seperti ini, artinya kalian sudah berhasil untuk membeli USDT di dalam aplikasi Indodax. Selanjutnya kita tinggal transfer ke aplikasi Bityard. Caranya kita masuk dulu ke halaman funds yang ada di pojok kanan bawah ini. Kita ketik lagi USDT, maka akan muncul saldo USDT saya sebesar 1.544.000 ya. Totalnya itu 101 USDT. Nah, untuk melakukan transfer itu kita tekan tombol withdraw yang ada di pojok kanan ini yang warna merah. Nah, kita pilih networknya itu melalui TRC20. Untuk biaya transfernya lebih murah ya. Ini sebesar 1 dolar. Jadi kita transfer 101 dolar. Maka biaya transfernya sebesar 1 USDT. Nanti akan diterima di Bityard itu 100 USDT. Selanjutnya kita masukkan alamat dari Bityard yang tadi. Kita masukkan new address. Selanjutnya isikan labelnya yaitu Bityard. Lalu alamatnya yang tadi kita sudah copy ya. Kita copy sekali lagi supaya lebih yakin. Yang ini kita tekan tombol yang warna kuning. Sampai muncul copy. Nah, sudah muncul copy. Kita balik lagi ke halaman Indodax. Kita tempel di address. Paste. Oke, jika sudah kita masukkan Google Authenticator. Jika kalian menghubungkan Indodax kalian dengan Google Authenticator ya. Lalu berikutnya kita tinggal tekan tombol send. Nah, selanjutnya jika sudah muncul seperti ini. Artinya kalian tinggal melakukan satu langkah lagi. Yaitu mengkonfirmasinya via email. Kita tekan saja tombol OK. Lalu kita masuk ke email yang terhubung di Indodax. Nah, emailnya nanti akan seperti ini. USDT withdrawal confirmation. Di sini tinggal kita klik saja link yang ada di atas ya. Yang ini. Bukan yang ini. Yang di bawah ini hanya untuk meng-cancel request yang kita lakukan. Kalau untuk konfirmasi, tekan yang di atas. Nah, oke. Setelah muncul seperti ini penarikan berhasil di konfirmasi. Maka kita hanya tinggal menunggu saja untuk saldo kita bertambah di aplikasi Bityard. Oke, setelah selesai melakukan transfer dari Indodax. Kita cek dulu saldonya sudah masuk atau belum di Bityard. Kita ceknya dari halaman aset ya yang di pojok ini. Selanjutnya kita masuk ke aset sekali lagi yang di pojok kiri. Nah, bisa kalian lihat di sini saldo saya sudah bertambah sebesar 100 USDT ya. Maka sekarang saya sudah bisa melakukan copy trade. Nah, lalu untuk melakukan copy trade kita masuk ke halaman copy trade tentunya. Nah, pada halaman copy trade ini kita bisa memilih trader-trader yang kalian anggap bagus. Itu dengan cara pertama yaitu dengan memfilter. Kita tekan tombol filter ini. Nah, di sini kalian bisa memilih gaya trading yang kalian inginkan. Nah, di sini saya akan memfilter dengan gaya trading yang stabil, trade ringan, trade yang jangka menengah. Selanjutnya jika sudah kita tekan tombol konfirmasi yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini akan disaring atau difilter beberapa trader-trader profesional berdasarkan gaya trading yang sudah kita pilih tadi yaitu stabil, trade ringan, dan jangka menengah. Oh ya, satu lagi saya perlu trade jangka pendek ya. Di sini kita pilih yang ini, jangka pendek. Oke, lanjutnya dengan konfirmasi. Nah, di sini akan muncul trader-trader profesional dengan akumulasi profitnya masing-masing. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mengikuti trader yang ini, Atulatadu ini. Kita tekan saja tombol ikuti. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan setting dulu sebelum mengikuti. Kita pilih tipenya adalah margin tetap ya. Untuk margin proporsi ini, di sini kita menentukan jumlah salinan kita itu sebesar 50% atau berapapun yang ingin kalian tentukan di sini dari modal yang kalian miliki. Nah, misalkan kita memiliki modal sebesar 100 USDT, maka kita menentukan misalnya sebesar 10% dari total modal yang kita miliki. Nah, untuk pemula sebaiknya kita pilih saja margin tetap ya. Selanjutnya kita tentukan jumlah margin kita. Maksudnya jumlah modal untuk 1x open posisi yang kita inginkan. Di sini minimalnya adalah 5 USDT. Saya pilih saja 5. Untuk pilihan cepatnya bisa kalian pilih di bawah ini, 20 dolar, 50, dan seterusnya ya. Oke, berikutnya untuk maksimal margin harian. Di sini modal yang bisa kalian keluarkan untuk maksimal hariannya itu berapa? Misalkan kita tentukan di sini, kalau saya 15 dolar. Jadi jika jumlah salinan harian mencapai batas maksimum ini, pesanan tidak akan tersalin lagi. Seperti itu ya. Nah, lanjutnya dengan pengaturan lanjutan. Nah, sini untuk pengaturan lanjutan, kalian bisa lihat di sini ada tanda centang yang ini. Nah, jika kalian melepaskan centangnya, maka order kalian nanti akan ditutup secara otomatis sesuai dengan rasio stop loss yang kalian tentukan. Misalkan kalian menentukan rasio stop loss kalian pada angka 20%, yaitu 20% dari total margin yang kalian lakukan. Misalkan marginnya adalah 5 dolar seperti yang tadi saya tentukan. Seandainya trader sebut mengalami kerugian. Kita mendapatkan kerugian sebesar 20% dari 5 dolar. Otomatis open posisi yang kita lakukan itu akan ditutup ya. Nah, kalau saya di sini saya akan memilih untuk mencentang. Jadi, saya akan mengikuti trader sebut. Jika dia melakukan penutupan, saya juga ikut melakukan penutupan. Jika tetap dibuka, maka order saya akan tetap sama seperti yang trader lakukan ya. Oke, selanjutnya kita tekan tombol ikuti. Oke, selanjutnya setelah berhasil mengikuti trader tersebut, maka kita tinggal menunggu saja trader tersebut melakukan open posisi ya. Kita cek di dalam halaman atur copy trade ini. Yang ini, kita masuk ke halaman ini. Oke, di sini tadi saya memilih trader yang berbeda ya. Karena ternyata trader yang sebelumnya saya pilih itu penuh. Sudah tidak bisa lagi diikuti. Nah, selanjutnya jika kalian memerlukan untuk mengubah settingan, kalian tinggal tekan saja tombol ubah ini. Jadi, di sini kalian bisa mengubah settingan yang tadi kalian lakukan ya. Oh ya, untuk berhenti mengikuti, kita tekan saja tombol berhenti ikut ini. Setelah kalian tekan ini, otomatis kalian akan berhenti untuk mengikuti trader yang ini. Di sini Kingsmaners ini belum melakukan open posisi. Maka di sini riwayatnya belum muncul ya. Kita tunggu saja sampai trader ini melakukan open posisinya. Nah, untuk kalian yang tidak memiliki pengalaman trading sama sekali, ini sangat cocok untuk kalian gunakan fitur copy trade ini. Jadi, kalian hanya perlu melakukan deposit di bityard. Tinggal lakukan copy trade, masuk ke alaman copy trade dan mengikuti para master trader yang menurut kalian bagus. Selanjutnya, kalian tinggal santai saja dan melihat hasil yang didapatkan dari trader yang kalian ikuti ya. Lalu selanjutnya, bagaimana cara melakukan withdraw dari aplikasi bityard. Untuk melakukan withdraw, kita masuk dulu ke alaman aset yang ini. Selanjutnya, kita pilih menu aset. Berikutnya, kita tekan tombol penarikan ya. Nah, di sini saya sarankan untuk memilih TRC20 sama halnya seperti kita melakukan deposit yang tadi ya. Masukkan di sini jumlah yang ingin kita withdraw. Misalkan ingin mewitdraw sebesar 80 dolar. Lalu, untuk alamat penarikan USDT, kita ambil di dalam wallet kita. Saya sendiri menggunakan Indodax ya. Oke, untuk walletnya kita masuk dulu ke USDT, kita tekan lagi. Nah, untuk yang tadi, kalian melakukan pengiriman yaitu menekan tombol withdraw ya. Saat ini, jika kalian ingin menerima dana, maka kalian akan memilih deposit. Dan selanjutnya, sama halnya seperti yang tadi, kita pilih TRC20 untuk networknya. Lalu, tinggal kita copy saja alamatnya ya. Yang ini, copy. Balik lagi ke halaman bityard. Tinggal tempel saja di sini, di alamat penarikan, paste. Oke, jika sudah, kita masukkan pin. Setelah kalian masukkan pin, tekan tombol kirim ya. Lalu geser parcelnya ke tempat yang sesuai. Oke, jika sudah, di sini ada waktu 90 detik untuk konfirmasi alamat email. Kita ambil emailnya. Nah, email bityard akan muncul di halaman promotion jika kalian menggunakan Gmail ya. Di sini, muncul bityard withdrawal. Dan kita salin untuk kode verifikasinya. Kita balik lagi ke halaman bityard. Kita tempel. Selanjutnya, limit penarikan di sini $15 sampai dengan $35.000 ya. Biayanya yaitu $1.000. Selanjutnya, kita tekan saja tombol konfirmasi. Penarikan tidak bisa. Oh ya, di sini ada waktu penarikan ya. Saya lupa. Untuk kalian melakukan penarikan itu, waktunya adalah waktu Singapur. Itu dari hari Senin sampai dengan Minggu pukul 9 pagi sampai dengan 21 malam ya. Karena ini waktunya sudah melewati batas, maka saya tidak bisa melakukan penarikan. Jadi, paling tidak, cara penarikannya seperti yang tadi saya jelaskan, kalian sudah bisa memahami ya. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini mengenai aplikasi bityard, bagaimana cara trading di bityard, dan juga cara melakukan copy trading di aplikasi bityard. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel Uang Gratis Online, dan juga nyalakan tombol notifikasi, agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Saya Indra dari Uang Gratis Online menurut diri, sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.